Assalamualaikum teman-teman Siapa sih yang gak suka sama Indomie Yang pasti semua suka ya Tapi kali ini Aku akan membuat mie goreng Nyumak dari Indomie goreng Yang pasti ini bakalan Nyumak banget Dan pasti akan bikin kalian Pengen, pengen dan langsung Buat ini Nah jangan sampai di skip, saksikan terus Video aku, tapi sebelumnya Jangan lupa untuk like serta subscribe Untuk bahan-bahannya Yang pasti disini ada Indomie ya teman-teman Aku pakai Indomie goreng Kemudian sosis Kemudian ada cabai rawit merah Ada bawang merah Bawang putih dan juga tomat Nah kemudian disini ada Cabai hijau Kemudian telur ayam Nah untuk cabai hijaunya ini Opsional sih teman-teman Karena aku suka pedas Jadi aku pakai banyak cabai hijau Kemudian disini ada Pok choy Lalu disini ada Kecap manis Lada bubuk Saus pedas Nah kemudian disini ada Air matang secukupnya Pertama-tama kita potong-potong dulu Bawang merahnya Kita potong tipis seperti ini ya teman-teman Untuk bawang merahnya Pakai 2 siung bawang merah Kalau misalkan suka lebih banyak Bisa ditambah Setelah bawang merah Kita lanjutkan Untuk memotong bawang putihnya Untuk bawang putihnya Juga 2 siung ya teman-teman Kita potong semuanya Nah setelah itu Baru kita potong Untuk cabai rawit merahnya Nah untuk cabai rawit merahnya ini Saya pakai 4 buah Kita potong-potong tipis seperti ini Nah setelah itu Baru kita lanjutkan Untuk memotong tomatnya Kalau misalkan tomat ini juga sesuai selera Tapi lebih sedap lagi Kalau pakai tomat ya teman-teman Nah pertama-tama kita didihkan air dulu Kemudian kita gunakan Untuk merebus indominya Kalau teksturnya sudah seperti ini Bisa kita angkat dulu Jangan sampai terlalu matang Karena nanti akan kita masak lagi Kita bisa angkat untuk mie-nya Kemudian kita tiriskan dulu ya teman-teman Seperti ini Lalu kita lanjut Untuk menyiapkan minyak goreng Kemudian tumis bumbu-bumbu Yang berupa bawang merah Bawang putih Kemudian cabai Nah ketiga bahan ini Kita tumis sampai Mereka layu Dan memunculkan bau harum Dari bahan-bahan ini Kita tumis seperti ini Kalau sudah mulai layu seperti ini Bisa dilanjutkan dengan Memasukkan sosisnya Kalau misalnya ada bakso Teman-teman juga bisa menambahkan disini Sesuai selera teman-teman aja Nah setelah ini Lanjutkan dengan memasukkan tomatnya Kita masukkan semuanya Kemudian kita oseng-oseng lagi Semua ini Kita oseng seperti ini Ini tomatnya juga sudah mulai layu Teman-teman bisa memasukkan Airnya sedikit demi sedikit Ini aku pakainya air matang Kita masukkan airnya Kemudian kita aduk-aduk lagi Nah setelah mendidih Kemudian masukkan telur ayamnya Ini loh teman-teman kuncinya Supaya mie itu bisa jadi nyemek Jadi telurnya gak usah digoreng bersama dengan bumbu Namun kita masukkan saat airnya sudah masuk Seperti ini Nah setelah ini Kita langsung masukkan Mie yang sudah kita tiriskan tadi Nah baru kita campur pelan-pelan Telur yang sudah masuk tadi Seperti ini ya teman-teman Nah setelah ini Aku masukkan untuk cabai rawitnya Jadi ini cabai rawit itu nanti Enggak aku buang Tenang aja Tapi aku makan Karena emang memberikan sensasi pedas dan krip Nah kemudian kita masukkan bok choynya Kalau misalkan teman-teman gak ada bok choy Bisa pakai giesim Atau pakai sawi Kita aduk seperti ini Gak usah terlalu lama Karena bok choy ini matengnya cepat sekali ya teman-teman Kita aduk Nah ini sayurannya juga udah matang Berikutnya kita bisa membumbui Tapi sebelumnya aku akan mematikan dulu kompornya Nah sekarang bisa langsung kita bumbui ya teman-teman Nah ini untuk saus sambalnya Saya masukkan disini Dua bungkus yang saset Kemudian kecap manis secukupnya Setelah kecap manis Kita masukkan lada bubuk Nah secukupnya ada aja Setelah itu Kita baru bisa memasukkan untuk bumbu-bumbu Bawaan dari indominya Kita tetap masukkan semua bumbunya Nah karena ini kan dibuat nyemek Agak ada kuahnya sedikit Jadi kalau misalkan teman-teman suka lebih asin Ini bisa ditambah dengan garam ya Tapi disini aku gak pakai tambahan garam Seperti ini aja Langsung kita aduk-aduk Sampai semua tercampur menjadi rata Disini kelihatan banget ya teman-teman Ini tuh nyemek banget Terlihat sangat menarik Menggugah selera Teman-teman pokoknya Wajib banget deh bikin ini di rumah Karena ini tuh Yang pasti bakal enak banget Kalau misalkan teman-teman ada bakso Bisa ditambah Pokoknya ditambah apapun yang cocok untuk indomie Pasti hasilnya akan menjadi lebih lezat lagi Nah ini udah jadi ya teman-teman Sekarang bisa kita sajikan Sudah matang Sudah matang Taraaa Teman-teman bisa lihat Ini Nyemek Banget Kemudian sayurnya juga gak overcook Ini pokoknya enak banget ya Pokoknya teman-teman Wajib langsung bikin ini di rumah Karena ini super gampang Dan super bikin nagih Lihat aja ini teman-teman Wow Nah sekian dulu ya teman-teman Ini resep yang gampang banget Jangan lupa kalau teman-teman suka sama video aku Like kemudian subscribe Karena itu akan membuat aku lebih semangat Untuk bikin video resep-resep yang super gampang Selamat mencoba di rumah teman-teman Sub indo by broth3rmax